Assalamualaikum, eh kembali lagi di channelnya Bangkare, Uri Beti Kakak Kita mau memperlakukan, emm, ini buku kitab ya guys Guys, ini batan sekolahku, ini bukunya ya guys Buku kitabnya adalah batan sekolahku dan di, bro, eh, di, kayak gimana gitu Pokoknya batan sekolahku gitu loh guys, buku ini Aku gak bohong ini, saya masih berada di sekolah Ini Nurul Komar ya guys, maaf kalau di kamera aku orang jelas Baru jelas ini, kenapa ya, ish, kita bakal rekam ini malah gak fokus gitu Kayak ini kayak ada nama pengarang gitu di bagian bawah Sepertinya ya, ini, oh, bacanya gimana nih, emma, ahadu nurul komar yaisla Oh, ini yaa, ini produk diprofisi oleh ini siapa pembuatannya gitu ini apa ini Biklaistad Ardi Imam oh iya iya ini buku ini dibuat sama Ustadz Imam Sabu ya bener gak sih? oh Ardi Ardi Imam Sabu Ustadz Imam ya maksudku bukan Ustadz Ardi ya bukan maksudnya ada Ustadz Imam dan juga ada Ustadz Ardi Ustadz Ardi bisa jadi guru mondok dan bisa jadi guru ngajar SMP dan begitu juga Ustadz Imam nah kali ini kita akan membahas dan sekaligus review buku kitab Ustadz ini oke langsung kita mulai tadi tergabung ya guys ada kelas 7 dan 10 ada kelas 8 dan 11 dan juga ada kelas 7 eh kelas 7 maaf ya kelas ini apa kelas 9 dan kelas 12 itu digabung ya guys ini satu buku ada ini tingkatan 2 kelas yang berbeda dari SMP dan SMA kalau kelas 7 kan kelas 7 SMP dan kelas 10 itu artinya kelas ini kelas SMA ya guys kelas SMK gitu karena aku sekaligus SMA jadi gak ada SMK ya guys disini oke biasanya SMK ada gak sih buku ini sama kami bawah ya guys kali ini aku yang nulis masih pembacaan apa ini syahadat ya syahadat atau gak solawat sedikit gitu kata Mustad Ahmad Syari ya guys yang ngajar ngajar ini akhlak akhlak sama apa itu aku lupa sikit dari Vicky ya yang dia mengajarkan di dalam pelajar yang berbeda ada yang akhlak dan yoga ini Vicky ya oke sudah langsung memilihatkan sama-sama jadi ini digabung dulu ya guys jadi video ini aku usahakan semoga pembahasan di buku ini akan segera habis ya guys dan kalau dilihat dari belakang ini gak ada artinya memang ini dari bukunya ya guys jadi kalian bisa lanjut selanjutnya aja untuk mengetahui mengapa ini gak ada artinya dan kalian bisa mengartikan diri sendiri ya guys untuk yang ini tapi untuk sekarang ini belum kalian komen kalian komen yang ini juga gak apa-apa sih kalau duluan ya yang komen yang nyat aja ya guys kalau gak ada ya sudah oke buka English oke disini yang pertama manjada 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 siapa bersungguh dapatlah iya maksudnya siapapun yang kalian mendapatkan dalam apa yang namanya menjalani secara geluang maka kehidupan kalian akan segera tercapai dan segera mendapatkan kalian mendahulukan yang seperti ini ya nah yang babuset kedua manjsaro manjsaro alal eh aku bacanya kayak gini aja ya guys gak usah yang kak bacaan panjang gak usah ya guys langsung bacaan yang ini aja manjsaro alal dalwi wasola mana siapa berjalan-perjalan ya samayla ya nah ini mengajar hidup yang benar ya guys ya kalian ingin mempunyai niat dan kalian harus Lurus gitu Gak ada yang Ini Gak ada yang rusak gitu Jadi ini maksudnya seperti ini ya guys Yang kedua Maknanya seperti ini ya Yang kedua Ini yang ketiga Ya ini bahasa Arabnya Langso baros zafiro Ya Apabila orang Yang kalian tidak suka Atau orang yang kalian Sedang marah Atau apa Kalian cukup bersabar Siapapun orang yang bersabar Maka orang Sifat kalian Menjadi orang beruntung Dan Walaupun kalian Memiliki sifat yang beruntung Dan ya kalian Berharap banyak bersabar Dan tidak usah banyak bicara Mungkin seperti itu Makna lima puluh dan ketiga Nah yang keempat Berang siapa sedikit Kejujurannya Sedikit pula Lah temannya Ini harusnya ditambahin aja ya guys Lebih tepatnya Dalam kata Maka Itu Jadi Bacanya Seharusnya seperti ini Bahasa sedikit kejujurnya Maka sedikit pula Temannya Ini memang dari buku ini ya guys Bukan dari aku Menulis Bukan ya Memang dari Ustadz Ardi Imam Atau Ustadz Imam ya guys Kenapa aku menyebut Ustadz Ardi Tau ya guys Oke Kita baca ya guys Bersama-sama Memang kuala si doku Kuala Sorry Kuala Bener ini Ini tentang kejujurnya Supaya kalian ingin Mempunyai Teman yang cukup banyak Dan semua teman yang kalian bergalau Itu gak semua kalian berteman ya guys Pastikan teman kalian Itu Tidak meresap Pergawaan Diri Kita sendiri Gitu loh Intinya Kalian menjaga lah Di dalam pertemuan Kalau kalian Gak menjaga Gak menjaga Maaf ya guys Kalau kalian gak menjaga Berarti sama aja Kalian Gak tau Hittitude Gitu Jadi kalian harus Lebih berusaha Kalian harus menjaga Seberapa Apa sih Kalian bergaul Dengan Temanmu sendiri Jadi Tinggal akunya Menjadi Kepribadian dia Dan sebagainya Jadi seperti itu Yang keempat Yang kelima Eh maaf ya Tuh bukunya Itu gak kebanti Kalau kebanti Dosa sih guys Kalau dosa Berarti Kita harus film ini Kita film ini Walaupun ini buku biasa Gitu loh Ya walaupun gak Bukunya Bukunya bisa aja sih Ini kalau kalian Banting ya Tetap berdosa Gitu Kalian harus Tetap Cium gitu loh Walaupun ini Kitab biasa Gitu loh Bukan kitab yang Al-Quran Ini juga Bukan Al-Quran sih Ini hanya kitab Doang ya guys Bukan Al-Quran ya Oke Kalian kira Ini Al-Quran Padahal ini bukan Kalau Al-Quran aku Ada disini Yes Al-Quran aku Ada disini Cuy Tuh Tuh Ini yang Ape aku memang Gak gitu ya Oke lanjut Mampuskan yang kelima Keterusan teman itu Akan tamak pada waktu Kesempatan Nah ini Yang tadi Kalau kalian tidak Menjaga teman Secara Pribadian Kalian yang dapatkan Lagi bergaul Maka Kesempatan Untuk Berbuat buruk Akan Kesempatan Dan pergerakan itu Tiba-tiba Secara Rusak Seperti ini Yang Yang Maksudnya Yang kelima Yang ke enam Jari Walah Hiz Takun Arifah Cobalah Dan melatikanlah Misalnya Kalau jadi orang Tahu Cobalah Itu kalian Melakukan sesuatu Apa yang kalian Menjalani itu Misalnya Kalian ingin Bekerjaan Jadi artis Jadi artis Gimana sih Jadi kalian harus Mencoba dulu Mencoba Mencoba itu Gimana bang Mencoba Itu kalian harus Ini Baca Website Atau dari Sumber internet Atau Misalnya dari buku juga Bisa ya guys Kalian membacanya Gimana sih kalian Menjadi Artis Supaya Cila-cila kalian Menjadi Terwujud Walaupun Mimpi kalian Sudah terwujud Pasti Akan Segera Ini Nyata Jadi Jadi kalian Harus Bermimpi Supaya Menjadi Kenyataan Akan Menjadi Tercapai Dalam Perwujudan Yang kalian Raih Nah Untuk Yang Perhatikan Nah Ini Memang Perhatikan Apa Yang Kalian Lakukan Maksud Ya Ini Apabila Kalian Ingin Mempunyai Cita Yang Sangat Tinggi Kalian Perhatikan Apa Yang Kalian Baca Walaupun Kalian Ingin Bercija Cita Misalnya Jadi Artis Sebelah Pengusahaka Ketika Kalian Ini Mempunyai Cita Itu Sendiri Apakah Cita Kalian Apakah Segera Terwujud Atau Masih Ragu Kalau Masih Ragu Maka Kalian Harus Banyak Bermimpi Gitu Atau Kalian Gak Banyak Bermimpi Kalian Harus Membacanya Terlebih Dahulu Ya Dari Kata Yang Cobalah Walaupun Kalian Orang Yang Pemalu Berarti Harusnya Lalu Pemalu Dan Cobalah Dulu Yang Apa Yang Kalian Lakukan Dan Perhatikan Apa Yang Setelah Kamu Coba Nah Itu Misalnya Jadi Kau Jadi Siapa Siapakah Kalian Eh Siapakah Kalian Apa Namanya Ini Kayak Orang Percaya Diri Gitu Loh Walaupun Kalian Ingin Bede Dengan Orang Lain Yang Asalkan Jangan Ragu Ragu Gitu Loh Apa Yang Kalian Lakukan Walaupun Kalian Telah Melakukan Tahap Yang Kedua Ini Cobalah Dan Berhatikan Loh Di Percaya Orang Yang Kalian Bergaul Belagat Teman Pasti Jangan Tahu Seberapa Seberapa Males Kalian Memiliki Jika Yang Cukup Besar Masih Merahim Yang Kalian Sampai Tuh Maksudnya Yang Membuat Yang Kedam Ini Lebih Lebih Jelas Sini Daripada Yang Ini Cuy Kalau Yang Ini Kalau Ada Yang Salah Tolong Dima Ya Kalian Bisa Tulis Di Kommentar Videoku Oke Yang Ketujuh Otolubi Ilmah Dalmah Dilal Lahdi Satu lah Ilmu Sejak Dari Bulang Hingga Liang Kubali Ini Tentang Kayak Kalian Mempelajari Ilmu Secara Lebih Luas Supaya Ilmu Kalian Ingin Akan Lancar Gitu Akan Segera Lebih Luas Law Awasan Kalian Ini Seperti Ini Yang 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 Terhari Lebih Baik Daripada Yang Yang Sekarik Ini Harapnya Kayak Gini Baik Dato Riau Mi Ho Yurun Min Jajah Jatil Godi Ini Jatil Ya Jatil Godi Atau Gak Kedengeran Silahkan Kalian Pakai Handset Ya Kalau Aku Gak Jelas Ngomongnya Nah Ini Kalian Bisa Adalah Sendiri Ya Guys Padahal Ini Sudah Tahu Cuman Ini Masih Lupa Ya Kita Lihat Dulu Siapa Yang Tulis Ya Mungkin Di Buku Tulis Pasti Aku Tulis Nama Gurunya Ini Siapa Ya Ini Gak Aku Tulis Sengaja Ya Karena Gitu Oke Yang Kedua Yang Sengaja Waktu Waktu Itu Lebih Mahal Dari Bada Emas Ya Ini Kalian Lebih Menghargai Waktu Daripada Mesiasi Hakan Waktu Gitu Misalnya Kalian Ingin Mabar Game Terus Apalagi Kalian Ingin Main Game Online Itu Membuat Kalian Menjadi Bosan Apalagi Kalian Menonton Anime Yang Itu Wajah Itu Tergantung Faktor Umur Bagi Yang Umurnya Mungkin Yang Sudah Bosan Anime Biasanya Di Antara Umur 20 Sampai 25 Itu Biasanya Bosan Banget Itu Jadi Minimal Kalian Boleh Suka Sama Siapapun Anime Atau Yang Boleh Sih Kalau Berlebihan Jangan 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 Itu Kadang Berlebihan Itu Yang Gak Bagus Suga Sedangkan Kalian Menyukai Anime Kalian Bisa Melakukan Aktivitas Yang Membuat Enggak Bosan Jadi Hargailah Waktu Yang Kalian Supaya Waktu Yang Kalian Di Yang Dilakukan Apalagi Kalian Inge Menjalannya Insya Allah Waktu Kalian Tidak Sia Sia Gitu Yang Ke Sembilan Ya Guys Ini Lebih Rinci Gitu Guys Kalau Ingin Lebih Rinci Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Videoku Oke Yang Kesepuluh Ini Yang Terakhir Dalul Ya Guys Ini Masih Banyak Banget Sih Cuman Aku Harus Skip Dolong Video Ini Dan Kita Akan Membahas Ini Video Selanjutnya Oke Yang Kesepuluh Akal 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 Sehat Terletak Pada Badan Yang Sehat Ini Bener Akal Yang Kalian Dapatkan Pasti Tau Perbedaan Dengan Orang Baik Dan Buruk Terletak Badan Yang Sehat Yaitu Otak Otak Tangan Maksudnya Badan Dimananya Apakah Oh Bukan Otak Maksudnya Ini Kayak Tangan Tangan Atau Kaki Gitu Kalau Nggak Badannya Aku Nggak Tahu Ya Ini Maksudnya Badan Yang Sehat Kan Akal Yang Sehat Itu Terletak Pada Badan Yang Sehat Nah Ini Badan Bisa Jari Tangan Atau Kaki Atau Dari Mana Aku Nggak Tahu Ini Oke Kalau Kalian Ingin Menjelaskan Yang Maksud 10 Kalian Bisa Tuliskan Di Kolom Komentar Video Oke See you Ini Kayak Huncan Gitu Tahu Ya Ini Bukan Tau Oke See you Sampai Video Bye Bye Ini Aku Langsung Anjaya Bye Bye Karena Ini Takut Memang Leku Penuh Oke See you Sampai Video Bye Bye